Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MSA melaporkan kasus dugaan perundungan serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh orang pegawai KPI ke Polres Metro Jakarta Pusat. Terkait laporan tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia mengaku telah membentuk tim investigasi dan tak segan-segan memberikan tindakan tegas berupa pemecatan apabila tujuh pegawai tersebut terbukti melakukan perundungan serta pelecehan seksual terhadap MSA. Didampingi kuasa hukumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia KPI berinisial MSA mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Kedatangannya tersebut untuk dimintai keterangan oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan perundungan serta pelecehan seksual yang dialami pada tahun 2015. Dalam laporannya, MSA mengaku telah mendapatkan aksi perundungan serta pelecehan seksual oleh tujuh orang yang merupakan pegawai di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam keterangannya, wakak Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setiokus Herianto mengaku telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelapor dengan menggandeng pihak Komisi Penyiaran Indonesia. Yang menambahkan, tujuh orang yang berstatus terlapor akan dilakukan pemanggilan pada hari Senin. Apabila terbukti, pihak kepolisian akan menerapkan pidana Pasal 289 dan 281 KUHP, Juntuh Pasal 3035, tentang perbuatan cabul atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman. Juntuh Pasal 31 KUHP, Juntuh Pasal 31 KUHP, Juntuh Pasal 31 KUHP. Yaitu perbuatan cabul dan kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman penyelenggaraan. Jadi, di kepapakan jatakan, ini masih sebatas dugaan. Dan kalau kami tidak tangguti, saya akan berkomitmen akan membuat perang kejadian ini. Sementara itu, Komisioner KPI Nuning Rodiah mengaku telah membentuk tim investigasi untuk membantu aparat kepolisian menyelesaikan dugaan kasus perundungan serta pelecehan seksual tersebut. Pihaknya juga tak segan-segan memberikan tindakan tegas berupa pemecatan apabila tujuh pegawai tersebut terbukti melakukan perundungan serta pelecehan seksual terhadap MSA. Oleh karena itu, kami dari Komisi Penyelenggaraan Indonesia telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil tujuh dari delapan orang yang tertugas sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang kita terima semuanya. Sementara itu, kuasa hukum MSA menyebut jika kondisi psikis kliennya terganggu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke aparat kepolisian serta pihak KPI yang telah membentuk tim investigasi internal. Intinya sih, kita sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri dan kejarannya dari tim KPI yang memberikan respon positif. Yang kita akan tahu, kita akan tahu itu mengenai nanti album Bunti Cukup atau tidak itu kan itu kan itu dengan pemerintah polisiannya. Yang kan sudah diperlukan, tapi masih di dalamnya, masih di dalamnya. Masih di dalamnya, karena kan yang penting kan di dimakan doang masalah kita. Kita sudah, kan hanya kita yang masih bersifat dokumen, kita masih bersifat dokumen. Nah, nanti dari pihak kepolisian nanti akan mendalami. Seperti diketahui, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia menceritakan kisahnya dalam sebuah surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo dan tangkapan layarnya viral di media sosial. Tweet yang dibuat oleh akun AdMediterianiak hingga kami siang telah disukai lebih dari 45.300 dan dibagikan ulang lebih dari 33.200 kali dan dikomentari lebih dari 2.100 kali. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.